Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengajak pengusaha di Cirebon, Jawa Barat memanfaatkan perjanjian dagang Indonesia European Freighted Association Comprehensive Economic Partnership Agreement dalam keuntungan perjanjian tersebut pengusaha bebas biaya ekspor. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menegaskan dalam perjanjian dagang IESEPA atau Indonesia European Freighted Association Comprehensive Economic Partnership Agreement di mana hampir 8.000 produk bebas tarif beaya masuk ke negara Listentens, Norwegia, Islandia, dan Swiss. Manfaat lain adalah sebagai pintu masuk untuk meningkatkan akses pasar perdagangan barang, jasa, dan investasi Indonesia. Dari perjanjian IESEPA ini pengusaha diberikan kemudahan dan efensiensi dari segi pembiayaan. Perjanjian IESEPA ini merupakan wujud dari agresivitas Kementerian Perdagangan untuk melakukan negosiasi atau kerjasama perdagangan skala internasional. Kementerian IESEPA ini merupakan wujud dari agresivitas Kementerian Perdagangan untuk melakukan negosiasi yang berharga di negara Indonesia. Kementerian IESEPA ini merupakan wujud dari agresivitas Kementerian Perdagangan untuk melakukan negara Indonesia. Nah itu tentu kami mengapresiasi dukungan dari semua pihak, baik dari Pemerintah Daerah maupun juga dari DPR RI. Ada Bang Herman di sini yang selama ini di Komisi 6 yang mitra kami di Pemerintah sudah memberikan support yang sangat berkisah dengan dalam hal ratifikasi. Dan tentunya sumbangsi dari Pemerintah Daerah juga sangat besar. Tadi juga wakil bupati juga sudah menyebutkan salah satu yang produk ekspor seperti kayu dan lain-lain itu juga memberikan salah satu kontribusi yang sedentikan untuk derajah perdagangan yang bagus dan juga potensial untuk produk ekspor. Target ekspor sendiri nanti seberapa targetnya? Kami sih berharap ya melihat dari angka kita yang selalu surplus, saya ingin tekankan ini, kita selalu surplus sepanjang tahun 2020, 2021 kemarin saya sudah sebutnya 14,42 Md. Dollar dan bulan Agustus datang terakhir ini 4,74 Md. Dollar. Jadi kalau di jumlah sampai dengan Agustus, Januari, Agustus 19 Md. Dollar sekian, artinya apa? Itu semakin menunjukkan ekspor kita akan selalu menjadi salah satu yang paling signifikan untuk bisa dipingkatkan dan dipertahankan. Saya yakin dengan produk minggas dan produk profesional, tradisional dan juga yang inovatif, kita semakin bisa melampaui angka-angka yang mungkin terdahulu sebelumnya yang sudah pernah kita capai. Unggulannya apa Pak? Unggulannya ekspor sendiri? Sebenarnya kalau kita lihat dari minggas-minggas itu seperti sipit, batu barah, sipit untuk lama sawit, lalu juga produk-produk elektronik, yang memicur, yang sangat memberikan dampak untuk ekspor minggas semakin meningkat. Tetapi ke depannya, kita juga ada produk-produk yang minggas ketiga, contohnya apa? Produk digital. Nah itu nanti kita akan bicara sesi khusus, tapi artinya ini jadi salah satu semangkosan juga. Karena sekarang kesemua kan terbalik kita. Kita berharap...